assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel Asti update ya para sahabat isa dikesempatan kali ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalsel Ahmad dan Kak Tihara Andini namun sebelum itu jangan lupa ya pecah tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan Nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan update-an update yang terhangat lainnya dari channel ini channel Asti update tentunya Oke nih para sahabat isa langsung saja kita meluncur ke kabar-kabar serangannya dikesempatan siang hari ini cekid out first news kabar pembuka Bang Min awali dari Instagram fanbase Indonesia Idol nih para sahabat isa di update kembali ya tiap minggunya Idol terpopuler season 1911 dan Idol Junior Jelitiga dalam minggu ini nih tertulis Idol terpopuler berdasarkan dari kenaikan followers akun Instagram masing-masing Idol dalam kurun waktu satu minggu ini konten ini akan selalu selalu akan selalu update setiap minggunya pada hari Sabtu siapa nih Idol favoritmu Mari kita lihat datanya ya para sahabat isa untuk kategori Idol populer versi Instagram fanbase Indonesia Idol nih sama seperti di minggu sebelumnya ya para sahabat isa nomor satu untuk Idol terpopuler minggu ini versi Instagram fanbase Indonesia Idol masih dipegang oleh Kamahalini Rahar Jani dan kembali diikuti oleh mamanya Selen berada di posisi kedua minggu keempat bulan Mei 2022 ini yang mengalami perubahan tetap saja di nomor tiga jika kemarin adakah Zimfa Magnolia namun minggu ketiga minggu keempat ini nomor tiganya sudah berubah menjadi kali yodra ginting nih para sahabat tiga yang yang menjadi posisi ketiganya dan untuk posisi 12 tidak berubah sama sekali ya nomor satu masih diisi oleh Kamahalini Rahar Jani nomor dua tentu saja Mbak Merin kita katiar Andi ini para sahabat isa jadi minggu ini yang memiliki kenaikan jumlah follower Instagram terbanyak masih dipegang oleh Kamahalini Mirahar Jaya sebanyak 35487 followers sedangkan namanya Selen sebanyak 22262 nih follow penambahan followersnya on Instagram minggu keempat bulan Mei ini untuk kategori Idol terpopuler versi fanbase Indonesia Idol nih para sahabat isa bismillah untuk minggu depan untuk bulan depan maksud Bang Min ya bulan Juni bulan satunya kita awali dengan katiar Andi ini menjadi Idol terpopuler versi Instagram fanbase Indonesia Idol nih hayo nih para sahabat isa yang belum follow Instagram katiar Andi nih para viewers channel Asti update langsung follow ya terlebih dahulu nih para sahabat isa tentunya kita lanjutkan ke kabar nomor dua mengenai acara of airnya katiara Andi nih di kota Padang nih para sahabat isa bang min akan memberikan update-an nya ya di kabar nomor dua kita awali dari update-an sang manajer khaniko karisma nih yang sudah pulang dari umroh para sahabat isa jadi bang Niko karisma sudah bisa menemani katiara Andi nih di berbagai macam kesempatannya ya baik itu acara-acara of air on air maupun kesempatan ke maupun untuk syuting-syuting produk iklan syuting film dan lain-lainnya nih ya para sahabat isa dia pastinya khaniko karisma sudah tidak disibukkan lagi ya dengan urusan-urusannya namanya waktu itu yang dia sedang umroh nih para sahabat isa jadi Bang Niko bisa setia menemani katiara Andi nih di panggung dunia entertainment Indonesia tentunya dan jika diputar oleh Bang Niko karisma terlihat disitu ada mama Yoshi bersama dengan katiti nih ya para sahabat isa katiti yang menggunakan topi berwarna hitam tersebut nih jika kita perhatikan mamanya selen selalu fokus menghadap sukar handphone ya mamanya selen dipastikan nih selalu mengabari Mas Pawang dimanapun dan kapanpun posisinya baik itu di dalam pesawat maupun di tempat-tempat lainnya selalu mengalami ngabari Mas Pawang ya Wow memang bener-bener kapal bucin kita ini nih para sahabat isa tidak bisa sedikit sedetik pun saling melupakan satu sama lainnya ya hahaha ini adalah update dari kapal Zipadli nih kapal Zipadli tentu saja ikut ya para sahabat isa berdasarkan apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sebelumnya masih di channel Asti update tentunya melalui ceritanya kapal Zipadli mengatakan bahwa mereka akan take off pukul 2.30 namun mereka take off baru sekitar pukul jam 6 pagi tadi ya para sahabat isa terlihat disitu ada katiti bersama dengan Mama Yosini berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tentunya mereka akan flight menuju ke kota Padang pantauan terbaru dari Bang Min tapaknya rombongan dari Katir Andini bersama dengan Mama Yosi Bang Niko Karisma dan juga Kapal Zipadli beserta yang lainnya sudah landing ya di Bandara yang ada di kota Padang di para sahabat isa Alhamdulillah ya sudah save like Katir Andini sudah landing dengan selamat nih berarti siap mengisi acara di kota Padang nih ngomong-ngomong tentang acaranya para sahabat isa tentu kalian penasaran ya untuk kira-kira acara apa yang dihadiri oleh Katir Andini di kota Padang tersebut apakah acara of air on air untuk acara yang dihadiri oleh Katir Andini dan Katir Andini tentu saja dipastikan menyanyinya di acara tersebut itu adalah acara wedding nih Farsa Betisat sama persis dengan yang waktu itu ada di Malang ya namun yang di Malang ditemani oleh Aal Set Ahmad Mas Pawangnya nih Farsa Betisat namun menutup di kota Padang kali ini untuk acara of air weddingnya katiti terbang sendirian ya tidak bersama dengan Mas Pawang namun bersama dengan merombongan lainnya yang pasti Mama Yosi selalu mendampingi anak sulungnya nih para sahabat isat Padang of air wedding tertulis di update-an Mutiara Indonesia akan selalu Bang Min update ya seputar acara of air wedding Katir Andini di kota Padang tentunya dipastikan akan banyak sekali asupan-asupan dari Papa Razini kekabar terakhir last news kita ke Instagram mbak Instagram baju Reson nih para sahabat isat jika kita perhatikan disitu ada Papa set bersama dengan katiti ini para sahabat isat ada juga oleh dan juga Papa Deddy nih jika kita lihat tempat outfit-nya ini adalah mereka pada saat berada di telaga sarangan untuk berlibur di momen idul Fitri nih para sahabat isat ya berdasarkan apa yang Bang Min amati dari outfit-outfit yang dikenakan oleh katiti bersama dengan al-saat oleh L dan juga Papa Deddy nih dipastikan ini adalah pada saat mereka mengunjungi suatu Reson tidak ditelak di sekitaran telaga sarangan baju Reson juga menuliskan terima kasih atas kedatangnya etiana Andini et al-saat amat kami tunggu kedatangannya kembali baru saja di update dia para sahabat isat tampaknya memang ditimbun lama nih oleh Instagram baju Reson ini nih bisa jadi ini adalah tempat katiti bersama dengan Papa saat menginap ya bersama dengan rombongan Papa Deddy dan Mama Yosi beserta yang lainnya Hai dan update terakhir kita masuk ke Instagram cara usah gini para sahabat isat disitu tentu saja ini adalah untuk acara tur konser bahaya mantan terindah di kota kembang Bandung nih para sahabat isat ketika para mutiara Bandung diberikan kesempatan oleh Bang Niko Karisma untuk bertemu dengan katiran Didi dan juga surprise nya Mas Pawang hadir ya ikut bertemu dan bertemu kamu lepas rasa kangen bersama dengan para mutiara Bandung nih ada kejadian unik nih para sahabat isat Mari bangmi tampilkan spesial untuk kalian semua ya video itu tuh yang namanya prank para sahabat isat berdasarkan apa yang dituliskan oleh Instagram tiara usah gini kapal lagi bisa ngeprank prank seorang tiara dan al-sat gemes hehehe awalnya berpura-pura itu adalah untuk mereka berfoto ya para sahabat isat pengambilan gambarnya namun ternyata itu adalah video ya hahaha kata para mutiara Bandung bersama dengan al-sat dan juga kakati-kati tentunya nih para sahabat isat kapan lagi ya bisa ngeprank mingduo bucin kapal Sarse Duarni hehehe sekir saja dahulu nih para sahabat isat untuk ngapain dapet bangmin update ekspetensi yang hari ini dan bangmin akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat lainnya see you the next video bangmin ucapkan Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh